Jangan lupa subscribe channel Youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu menemui petani garam di salah satu tambak garam dusun Cangkreng Desa Konang, Kejamatan Galis, Pamekasan. Kedatangannya untuk melihat langsung kondisi petani garam yang sekaligus memborong garam yang siap jual dengan harga tinggi. Dengan menggunakan baju pesak adat Madura, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu turun langsung menemui petani garam didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur Irwan Setiawan beserta jajaran pengurus PKS Jawa Timur serta kedua Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Pamekasan Abdullah beserta pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyempatkan diri berbincang secara langsung bersama para petani garam di desa setempat, guna menggali keluh kesah para petani garam yang harus berjuang keras akibat harga garam yang tidak kunjung mensejahterakan mereka. Berdasar pengakuan para petani, salah satunya Rosedi bahwa harga garam terus anjlok. Di pasaran dipatok kurang lebih sebesar Rp500 per kilogram. Hal ini jelas sangat merugikan petani, harga jual tidak sebanding dengan biaya perawatan. Ditambah lagi jalan menuju lahan pegaraman rakyat yang rusak. Ia berharap PKS bisa memperjuangkan kesejahteraan para petani garam. Jadi kalau dipikir dari segi harga garam yang mulai semakin merosok, ini sudah tidak layak bagi petani karena tidak seimbang dengan harga bahan pokok yang lain. Itulah yang menjadi sangat penderitaan bagi petani. Sebenarnya saya terima kasih. Kami berkata ke luar, kami berkata kepada Bapak Presiden, BKR, yang dikesempatan dari kami. Saya akan berkata ke luar. Menanggapi keluhan itu, Syaihu berjanji akan memperjuangkan nasib petani garam melalui anggota DPR RI maupun anggota DPRD, baik di provinsi dan kabupaten kota, termasuk juga melalui kepala daerah dari PKS atau yang diusung PKS. Menurutnya kondisi harga tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kerja kerasi yang dilakukan oleh para petani garam. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu meminta pemerintah agar memproteksi para petani dari para importir yang dinilai sangat merugikan petani. Selain itu, guna meringankan beban para petani garam di Desa Konanggalis, pihaknya juga membeli 10 ton garam petani dengan harga Rp2.000 per kilogram dari harga Rp500 per kilogram. Pertama kita ingin agar supaya pemerintah ini memberikan perhatian terhadap para petaninya. Jadi tentu saja dengan adanya perhatian ini memang petaninya perlu diproteksi. Nggak bisa kemudian dia bekerja sendiri tanpa ada intervensi tampu tangan pemerintah. Bagaimana petani ini kan harga ini pasarnya akan ditentukan oleh suplai NBIMA. Kalau suplai garam ini di pasaran terlalu banyak, yang itu pengaruh dari impor, otomatis harganya jatuh. Bagaimana memproteksinya? Proteksinya adalah pemerintah diminta tadi untuk produk-produk garam rakyat ini diperdayakan agar industri mau membeli juga yaitu sehingga harga akan semakin meningkat. Kerang untuk impor jangan dibuka lebar-lebar, walaupun perlu sesuai dengan kebutuhan yang industri saja. Nah ini ada perhatian betul dari pemerintah. Dalam kesempatan itu, PKS juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga Pemekasan terdampak COVID-19 dan selanjutnya berdialog dengan petani cabai di lokasi berbeda di Desa Konang, Kejamatan Galis, Pemekasan. Muhammad Hasan, CTV